Intro Sutan Syahrir, seorang pemimpin dan Perdana Menteri Kemerdekaan revolusioner Indonesia yang digambarkan sebagai sosok intelektual Indonesia dan idealis Ia menjabat Perdana Menteri Indonesia pertama pada 1945 usai sebelumnya menjadi penyelenggara utama nasionalis Indonesia tahun 1930-an dan 1940-an Syahrir dianggap sebagai sosok intelektual karena lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan politiknya Ia mengutamakan negaranya di atas kebutuhan pribadinya Awal hidup Sutan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Pajang, Sumatera Barat Ia merupakan putra dari pasangan Muhammad Rasat, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih, dan Putih Siti Rabiah Ayahnya merupakan seorang penasihat Sultan Deli dan Kepala Jaksa di Medan Sultan Syahrir menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di masa kolonial Belanda pada tahun 1926 Kemudian ia melanjutkan di Sekolah Lanjutan Atas atau AMS di Bandung Pada masa itu, sekolah tersebut menjadi yang termahal di Hindia Belanda Di AMS, Syahrir bergabung dengan Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia Batavus Ia menjadi sutradara, penulis skenario, dan aktor Setiap hasil pementasan ia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan yakni Cahaya Fox University atau Cahaya Universitas Rakyat Pada 20 Februari 1927, Sultan Syahrir masuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis Jong Indonesia Yang kemudian berganti nama menjadi Pemuda Indonesia Pemuda Indonesia adalah Himpunan Pemuda yang menggelar Kongres Monumental dan mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Pengasingan Syahrir melanjutkan pendidikannya di Amsterdam pada 1929 dan menjadi mahasiswa hukum di Universitas Leiden Syahrir sempat menjadi sekretaris organisasi pelajar Indonesia di Belanda Ia juga menjadi salah satu Kong Indonesia yakni sebuah perkumpulan pemuda Indonesia untuk membantu perkembangan pemuda Indonesia untuk generasi berikutnya Menjadi mahasiswa yang aktif dengan kegiatan politik membuat Syahrir memiliki hubungan erat dengan aktivis kemerdekaan Muhammad Atta Pada 1931, saat kembali ke Indonesia, Syahrir bergabung dengan organisasi Partai Nasionalis Indonesia atau PNI Baru dan didaulat sebagai ketua partai pada 1932 Hatta dan Syahrir menjadi penggerak untuk PNI Baru membuat PNI menjadi organisasi pencetak kadar pergerakan Pada tahun 1934, karena takut adanya potensi revolusioner PNI Baru pemerintah Belanda menangkap dan mengasingkan Syahrir dan Hatta selama enam tahun di Bandar Neira, Kepulauan Banda Proklamasi Indonesia Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis atau gerakan radikal ideologi nasional pada masa pendudukan Jepang Ia yakin bahwa Jepang tidak akan menang atas perang yang terjadi Sehingga kaum penggerak harus mempersiapkan diri guna merebut kemerdekaan pada saat yang tepat Kala itu, Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia secara sembunyi-sembunyi melalui berita dari Radio Luar Negeri Informasi tersebut kemudian ia sampaikan kepada Muhammad Hatta Atas dukungan para pemuda lain, Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus Lantaran Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu Karena belum mendengar berita menyerahnya Jepang Soekarno dan Hatta tidak melakukan apa-apa Mereka menunggu keterangan dari Jepang Proklamasi juga dilakukan sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Bentukan Jepang PPKI merencanakan kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada 24 September 1945 Ini membuat para pemuda kecewa Oleh karena itu, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang Usai menesak Soekarno dan Hatta mereka pun setuju memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Penculikan Soekarno dan Hatta Setelah Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia pada 26 Juni 1946 ia diculik oleh oposisi persatuan perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka dan 13 orang lainnya Mereka merasa tidak puas dengan diplomasi yang dilakukan Kabinet Syahrir II Kabinet Syahrir dinilai merugikan perjuangan bangsa Indonesia Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di satu daerah di Surakarta Mendengar kabar penculikan tersebut Presiden Soekarno marah besar Ia memerintahkan polisi Surakarta untuk menangkap para penculik Syahrir pada 1 Juli 1946 Kemudian 14 orang tersebut dimasukkan ke penjara Wirogunan Pada hari berikutnya 2 Juli 1946 Tentara Divisi III dipimpin Mayor Jenderal Sudar Sono menyerang Wirogunan dan membebaskan ke-14 pimpinan yang ditahan Usai penculikan tersebut Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri Sementara tugas Perdana Menteri diambil alih oleh Presiden Soekarno Namun Syahrir kembali ditunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi Perdana Menteri pada 2 Oktober 1946 guna melanjutkan perundingan Linggarjati Perundingan tersebut berhasil ditanda tangani pada 15 November 1946 Syahrir menjalankan siasatnya agar Republik Indonesia tidak runtuh Sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP ia menjadi pencetus perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer Sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP ia menjadi pencetus perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer Kabinet Parlementer bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislatif Sutan Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan terhadap masyarakat Dengan hal itu ia ingin menunjukkan ke dunia internasional bahwa revolusi Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis Akhir Hidup Pada 1962 hingga 1965 Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili hingga mengalami stroke Sultan Syahrir ditangkap karena diduga Partai Sosialis Indonesia partai yang ia dirikan terlibat dalam pemberontakan PRRI Setelah itu Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss Kemudian pada 9 April 1956 Sultan Syahrir meninggal dunia Pada tanggal yang sama melalui keputusan Presiden No. 76 tahun 1966 Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!